Intro Halo good people, kamu punya bisnis. Bisnis kamu udah dilegalkan belum? Kenapa sih bisnis itu perlu dilegalkan? Anjurannya apa? Terus kalau nggak dilegalkan kenapa? Tapi bentar dulu, maksudnya dilegalkan ini bukan berarti bisnis ilegal yang menurut undang-undang bisa dilegalkan ya. Artinya, legalkan di sini adalah dibuatkan badan hukum atau badan usahanya, dilengkapi juga dengan perizinannya. Nah, bedanya apa sih badan hukum dan badan usaha? Lalu, kalau dilegalkan, bisnis kita manfaatnya apa? Kalau nggak dilegalkan, memangnya kenapa? Berikut ada 4 manfaat legalitas usaha yang akan kamu peroleh. Yang pertama, ada perlindungan hukum. Manfaat yang pertama, yang akan kamu dapatkan apabila kamu mengurus legalitas perizinan usaha adalah mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menjadi penting untuk menghindari masalah di kemudian-kemudian hari. Contohnya, apabila kamu mengalami sengketa dengan perusahaan lain, tentunya legalitas perizinan usaha akan ditanyakan sebagai bukti legalitas kamu. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Tentunya, dengan mengurus legalitas bisnis kamu, kamu akan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Misalnya, pelanggan yang cerdas tentunya akan memilih perusahaan dengan legalitas dan perizinan usaha yang jelas. Tentunya, dengan mengurus ini, kamu akan mendapatkan pelanggan lebih dan juga mendapat kepercayaan yang lebih. Manfaat yang ketiga, mempermudah kredit usaha. Tapi, perlu ditekankan. Bukan berarti setelah kamu mengurus dokumen hukum, kamu akan otomatis mendapatkan kredit ya. Tapi, setidaknya setelah kamu mengurus dokumen ini, kamu lulus secara administratif. Setelah itu tergantung dari bisnis model kamu. Nah, sudah dengar belum? Pastikan kita yang membahas tentang bisnis model. Kalau belum, nonton ya. Salah satu manfaat yang akan kamu dapatkan apabila kamu mengurus legalitas usaha adalah mudahnya mendapatkan kredit. Tentunya, modal adalah salah satu aspek paling penting yang kamu perlukan untuk memulai sebuah bisnis. Maka dari itu, untuk mengurus pinjaman ke bank, tentunya syarat paling penting adalah memiliki dokumen atau legalitas usaha yang jelas. Yang terakhir, kemudahan mengembangkan usaha. Legalitas usaha menjadi syarat penting apabila kamu ingin mengembangkan bisnis kamu. Misalnya, di masa depan kamu ingin membuka cabang di lokasi lain. Tapi nggak cuma itu. Legalitas juga bisa digunakan apabila kamu ingin mengikuti program-program yang diadakan oleh pemerintah. Nah, menarik banget kan? Buat kamu yang pengen tahu topik ini lebih dalam, yuk kepoin medsus kita. Selain ada Youtube, ada Facebook, Instagram, Twitter, Podcast, LinkedIn. Pokoknya seru banget deh! Jangan lupa juga like, komen, share, subscribe, follow, dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Berbagi ilmu karena learning is fun!